Intro Mas Charlie Banyak yang pengen disapa Kurang gimana lu Gue panggilin tuh Kalian kan dari penasaran Dikira KAW loh 1100 orang Salam dan doa Semoga yang lihat ini Kita sih Aku pribadi selalu ingin memberikan Salam dan doa Sehat, panjang umur, semua dilancarkan Semoga Semoga Cepat disehatkan Disenduhkan Dan dimatikan penyakitnya Yang belum dapat jodoh Semoga Malam ini Insya Allah Tuhan memberikan jodoh buat kalian Yang belum dapat rezeki Malam ini juga akan dapat rezeki Yang berlimpah Amin, amin Maunya ditip salam dan doa Mas Bro Ya, makasih Karena cuma itu sekarang Yang harus dihubungkan Oleh manusia Sehat Sehat, banyak umur Dan ditip salam dan doa Buat keluarga Amin Makasih banyak Jangan lupa subscribe Charlie Kustik Channel Youtubenya Beliau lagi konten disini Charlie Kustik Kebanyakan gini Jadi, jujur Banyak juga pertanyaan Audience gitu Kenapa? Banyak juga pertanyaan Kenapa sih Kok Charlie cover-cover gitu kan Itu menurunkan Apa dan segala macam Banyak hal-hal yang Memang menjadi kontra Ketika aku meng-cover Ada 2000 lagu 2021 lagu Emang apa salahnya Meng-over lagu? Ya, maksudnya Mungkin sekelas Orang bilang Bahwa Charlie ini kan Pencipta lagu Dan sudah lah Banyak album Kenapa sih Enggak ngeluarin Menyanyi lagu-lagu sendiri aja Itu pertanyaannya Jadi Bukan apa-apa Banyak yang meng-cover Tidak izin Dan segala macam Tapi Aku mencoba Memberikan sample Bahwa Satu sisi Aku membuat Charlie Kustik Ini Meng-cover lagu Salah satunya adalah Ingin meng-apresiasi Sebuah karya-karya Orang lain Dan itu bagus-bagus Dan aku sebagai penyanyi Dan itu dilakukan Dengan cara yang baik Dan dilakukan Dengan standing yang benar Misalkan Standing Legalitasnya Jelas Ijin Kita bayar Dan segala macam gitu Jadi gak Gak kaleng-kaleng Gak merugikan Nih Karena aku juga Merasakan bahwa Aku sebagai seniman Sebagai musisi Bagaimana Semua literaturnya Harus bikin aja Dan ini Tapi kalau sampean pribadi Kesel gak sih Kalau lagunya Dinyanyiin orang Oh enggak Serius Yuk enggak dong Soalnya gue Kalau lagi mangal di terminal Orang amin Suka nyanyiin lagu ST12 Suka banget Charlie Setiaban Setiaban Jujur Tanpa menghiraukan Dengan memikirkan Oh ini bakal aku Ini jadi penghasilan Ini jadi bisnis Enggak Jadi ngalir aja Berkarya aja Berkarya aja Nah ternyata bonusnya banyak Makanya Aku ini kan Ketika orang Menggabawa Oh Charlie sudah jadi artis Ya artis ini kan Terjerumus aja Oh gitu Jadi artis Terjerumus Terjerumus Kan niatan aku Enggak jadi artis Aku tuh niatan aku Cuma pengen berkarya Apa yang aku mampu Dan talenta yang dikasih Sama Agusti Allah Gitu kan Diberikan Dan aku pengen Membahagiakan orang Banyak dengan karyaku Itu aja Gitu Itu aja Dan tiba-tiba lagunya Booming pada saat itu Terus bisa menghibur orang banyak Gitu kan Terus tiba-tiba Dianggap itu menjadi artis Ya kan Berarti kan tersesat Di jalan yang enak Oh gitu Lagu pertama Benernya judulnya apa? Pertama kali sama nyipta lagi? Aku bikin lagu kan banyak Sebelum akurasi Pertama kali tuh Yang sama yang keluarin Yang gak dikeluarin di media Oh gitu Jadi pertama kali Kalau rekaman itu Pertama kali rekaman itu Justru Aku ma Bukan aku masih sayang Aku gak tahan lagi Nah itu Anggup lagi Sama jalan terbaik Itu yang pertama Untuk STD12 Pertama kali Kesini-sini Terus aku bikin Aku masih sayang Bikin pus pacar pacar Bikin sendiri Ngitain lagu itu Cuma nulis naskah doang Apa nentuin Oh nentuin komposisi juga Karena aku kan Belajar di musik Belajar komposisi Jadi Kebetulan basic aku Kuliah di Study musik Wah gila Berarti seniman-seniman pencipta lagi Itu luar biasa banget ya? Minta doanya Semoga Semoga selalu dikasih kesehatan Dan Apapun bentuknya Aku cuma hanya sekedar Pengen memberikan yang terbaik Semampu aku Ntar kalo semakin terkenal Semakin banyak duit lagi Jangan kayak arti-arti Saya masuk TV Gara-gara narkoba ya Kalau gara-gara kawin lagi gak apa-apa? Amit-amit Kalau gara-gara kawin lagi gak apa-apa? Jujur Jujur Aku orang Temen-temen tau Anti narkoba Bukan-bukan munafik Tidak Memang tidak dikasih suka Gua tadi ngintip HP-nya Isinya YouTube Habaib-habaib doang Kumpulnya sama Habaib-habaib doang Ini satu aliran Aliran apa? Satu aliran Maksudnya pecipta Habaib juga Semoga tersesat di jalan yang benar Semoga tersesat di jalan yang benar Udah mas Arli Jangan gue sampean malah Gak apa-apa Aku senang ngobrol kok Oh gitu Ini Instagram pribadi Instagram pribadi ya Banyak juga ya Ya begini ini Kalau malam kadang suka ngelain Ajak nyanyi mas Iya salam-salam Buat semua Kalau pengen denger nyanyinya Ntar nonton di Charlie Kustik Di Charlie Kustik Kalau pengen tau live-nya Nanti pas ulang tahun Apa? Emang datang beneran? Ini mereka pada ngarepin sampean datang Kalau gak hujan Emangnya live-nya nyon Dan kebetulan Orang menyangka bahwa Charlie itu Sekarang lagi Topher-over Padahal Setiapnya juga lagi mempersiapkan album Betul Pasti ada lah Tetap berkarya Tetap membuat hal-hal yang eksklusif Maksudnya eksklusif itu Bukan berarti pemilihan Pemilihan memotak-kotakan musik Tapi lebih eksklusif itu lebih apa ya Kita memikirkan sesuatunya Lebih matang Kameramen gua cuy si Amri Gua diusir dong dia pada waktu berdua Katanya sama Charlie Minta nyanyi Aku udah Dia gak bisa Ini makasih banyak Mas Charlie Hiburannya malam ini Salam ya Semuanya Nanti insya Allah Bisa duet Charlie Jangan lupa Di subscribe channelnya Charlie Kustik Charlie Kustik Ntar liat Dia bikin kecitan apa Di rumah makan Kalijali Malam ini Mas undang Femgate Insya Allah Undang dong Pas Di ulang tahun 12 Orang kan tau Charlie kan ST12 Jadi pas banget itu Hidup itu kan mencipta